Program Analog Switch Off atau ASO tidak hanya untuk memanjakan masyarakat Indonesia dengan sejaran televisi yang punya gambar bersih, suara jernih, dan teknologi canggih. ASO 2022 yang digagas oleh pemerintah punya dampak besar bagi pengembangan telekomunikasi seluler anti-lemot dan pemberataan sarana telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, salah satu penyelenggara siaran digital atau multiflexing yang ditunjuk pemerintah adalah lembaga penyairan swasta RCTI. Dalam program Analog Switch Off atau ASO, penyelenggara multiflexing atau MUX bisa menampung sebanyak 10 hingga 12 televisi swasta yang ingin menyewa perangkat infrastruktur siaran digital di Bangka Blitung. Penyelenggara MUX telah diseleksi dan dipilih oleh pemerintah sebagai upaya efisiensi frekuensi siaran agar bisa dimanfaatkan ke sektor lain. Artinya, pada era digital, satu frekuensi siaran bisa dimanfaatkan oleh 6 hingga 12 siaran televisi. Sisa dividen frekuensi bisa dikelola oleh pemerintah untuk mengembangkan telekomunikasi seluler anti-lemot dan pemerataan sarana telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Nanti di era digital ini, lembaga penyairan ini yang tadi 699 itu semua mengembalikan frekuensi ke negara. Loh, terus akhirnya pertanyaan masyarakat, kalau mengembalikan frekuensi terus saya nontonnya bagaimana? Nah, frekuensi yang dikembalikan itu sebagian tetap ada dialokasikan untuk infrastruktur multiplexing. Nah, infrastruktur multiplexing ini siapa? Ini diseleksi oleh pemerintah. Jadi, mereka yang sebagian dari 699 tadi, mereka mengajukan untuk menjadi penyelenggara infrastruktur multiplexing. Nanti, ini sudah ditentukan ya, sampai hari ini itu kita sudah selesai untuk di 34 provinsi di Indonesia. Ada beberapa. Nah, katakanlah itu kurang dari 100. Coba dikurangin aja, 699 penggunaan frekuensi akhirnya cuma 100. Berarti ada sekitar 599 yang itu dikembalikan ke negara, cukup besar ya. Nah, itu nanti akan diolah untuk kepentingan telekomunikasi. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan pemerataan telekomunikasi di seluruh Indonesia, internet berkecepatan tinggi, dan juga untuk kebencanaan. Jadi, kenapa sih kita harus migrasi? Nah, itu salah satu alasannya. Banyak manfaat yang didapat oleh masyarakat seiring sukses program ASO 2022 ini. Selain mendapatkan gambar bersih, suara jernih, dan teknologi canggih pada siaran televisi, program digitalisasi siaran ini juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru seiring dengan pemerataan sarana telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Agus Wahyu, Ainews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.